meluruskan kebatilan itu terkadang tidak perlu disebarkan di internet dan yang lainnya tapi terkadang juga meluruskan kesalahan itu perlu juga disebarkan di internet tergantung kesalahannya bagaimana kalau kesalahannya tidak tersebar jangan disebarin tapi kalau kesalahannya tersebar di internet dan yang lainnya di youtube tidak masalah Syekh Soleh Fawzan pernah ditanya tentang masalah ini beliau berkata kalau dia berbicaranya itu di youtube dia berbicaranya di media-media sosial maka tidak apa-apa dibantah langsung di sana tidak masalah kenapa? karena menyelamatkan akidah menyelamatkan umat lebih didahulukannya tapi kan ustaz gara-gara itu penuntut ilmu jadi berselisih kita katakan seperti yang dikatakan Imam Asyaf Tibi Rahimallah perselisihan yang timbul akibat daripada membantah seseorang itu lebih ringan mudorotnya dibandingkan tersebarnya kebatilan tersebut daripada kebatilan tersebar dan kita sudah jelas-jelas itu batil dan kita betul-betul punya hujah dan yakin dan bahwa perkataan itu bertabrakan dengan ijma' para ulama jelas-jelas itu pendapat yang sesat yang tidak sesuai dengan keyakinan al-sunnah wal-jamaah dan dia ternyata ngomongnya di youtube dia ngomongnya di media sosial kemudian banyak orang yang terpengaruh tidak masalah, tulis lagi bantah lagi kalau anda berani bicara di youtube anda harus berani juga dikritik di youtube kalau anda berani nulis di facebook anda pun harus berani untuk dikritik di facebook kalau anda tidak siap dikritik yaudah, jangan masuk youtube, jangan masuk facebook karena itu masalahnya media umum pak semua orang bicara disitu semua orang melihat disitu semua orang baca disitu ya tidak makanya kita lihat jenis kesalahannya seperti kalau memang kesalahannya itu tidak disebar sama dia dia kemudian berbuat salah dalam majelisnya atau yang lainnya kebetulan kita yang merekam diam-diam tanpa pengetahuan ustadz tersebut kemudian kita nyebarin wallah ini pengkhianat ada orang seperti itu terkadang ya si ustadz sudah punya syarat tidak boleh ada yang merekam kecuali ini saja yang lain tidak boleh merekam kenapa? karena si ustadz juga takut salah ketika kajian dan itu pun juga syaratnya edit dulu ya taut-taut ada yang merekam diam-diam kemudian rekamannya disebar kemana-mana wallah ini pengkhianat tidak benar seperti itu banyak penuntut ilmu terkadang begitu pak diam-diam merekam kalau merekam izin dulu tidak boleh seperti itu apalagi menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat makanya ya afal islam azali hadis inilah ya akhir ya kewajiban kita sebagai adab penuntut ilmu Allah SWT Allah SWT ya